Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Ines Febrina Azharin, berasal dari Universitas Jambi. Nama saya Saswina Hidayah Siregar, biasa dipanggil Wina. Saya berasal dari Universitas Samudera, Kota Langsa, Aceh. Nama saya Aditya Henry Molana, saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya sekarang semester 3 di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Hai, perkenalkan nama aku Ani Febrina Azharin, aku dari Universitas Mali-Pusaleh. Aku dari jurusan Sistem Informasi. Kalau SKS ya mudah dikonversi atau enggaknya, itu yang pertama. Yang kedua, karena yang aku tahu alam yang di Papua itu masih sangat asri. Jadi, kayak ingin mengeksplor diri aku, gimana sih rasanya di sana, gimana budayanya mereka di sana. Saya malah bertanya, balik nih, kenapa enggak Uni Muda? Uni Muda itu adalah kampus nomor satu terbaik di Papua. Penasaran tentang pendidikan di Papua itu bagaimana? Karena itu dari awal tuh emang pengen yang jauh gitu kan, karena aku dari Sumatera Utara kan itu di ujung tuh kan. Nah, jadi pengen yang lebih jauh. Kaget sih. Kaget ya, kenapa? Tapi seiring berjalannya waktu, kayak sebulan ya gimana ya, emang agak berat. Tapi setelah dua bulan, tiga bulan baru kerasa. Kerasa banget, pokoknya. Belum mau pulang. Saya kira Papua itu kayak emang belum ada listrik bahkan gitu. Jadi, saya kayak emang mau benar-benar hidup tanpa jaringan. Tapi udah kesini kayak, jong, Papua itu sama kayak kota-kota lainnya. Sama kayak kota Medan gitu. Tidak ada bedanya. Impression saya sangat baik, apalagi ketika ketemu orang-orang asli sini juga. Yang baik, yang ramah-ramah gitu. Jadi, kayaknya. Ya, pasti yang pertama tuh panas. Tapi itu semua kayak hilang karena tuh masyarakat yang disini tuh kayak welcome gitu ke orang-orang baru yang ada disini. Kayak saling menyapa, sering bilang siang kak, sore kak gitu. Jadi, serasa nyaman aja gitu disini. Kalau orang-orang yang disini, termasuk mahasiswa dari Uni Mudanya itu, mereka sangat-sangat ramah banget. Dosen-dosen yang ada di Uni Muda itu merangkul kami, mahasiswa PMM. Jadi, dia tidak menyamaratakan antara kami mahasiswa atau apa. Sama-sama berteman gitu. Jadi, lebih akrab dengan dosennya. Yang pertama, dosen itu sangat baik, sangat menerima kita ya. Jadi, dari dosen ke dari mahasiswa Uni Muda ke anak mahasiswa PMM itu tidak membeda-bedakan. Dan untuk dosennya sendiri itu sangat baik banget. Kalau mahasiswanya sendiri sangat baik, sangat ramah, sangat toleransi besar gitu. Kayak apa aja, apa-apa dibantu dan selalu menanyakan kabar, selalu baik gitu. Kalau untuk dosennya itu lumayan terbuka, kayak welcome banget ke mahasiswa PMM-nya. Kayak bingung nih, nanya nih ke dosennya. Dosennya tuh kayak langsung jawab, langsung ngebantu. Kayak memang dianggap mahasiswa di sini gitu. Padahal kami kan dari luar. Wah, sangat ramah-tamah. Jadi, yang diberitakan di media itu tidak benar. Jadi, apapun itu jangan mudah terpercaya dengan apa yang ada di luar sana. Jadi, mungkin bisa langsung ke sini aja. Bener gak nih gitu? Dan orang aslinya baik dan sangat toleransi juga. Sangat melalui keberagaman juga. Enggak sih, itu salah sih. Karena di sini tuh bener-bener ramah. Kayak gak ada kayak gitu sih. Bener-bener ramah yang nganggap kami itu emang orang sini. Padahal kami itu pendatang. Tapi padahal mereka baik banget loh. Enggak, maksudnya ada orang bilang jangan di sana lah. Mereka keras-keras. Enggak, mereka bahkan waktu pas saya modul Nusantara sehingga ke rumah masyarakat sana. Mereka menerima dengan baik. Kayak, ayo silahkan masuk gini. Kalau teman-teman mahasiswanya pun baik juga. Kayak kita berjalan nih. Kita kayak keliru mau cari sana sini. Mau bertanya tapi takut dan malu. Mereka lebih menawarkan diri. Mau kemana kak? Apa yang bisa dibantu kak? Seperti itu. Jadi, kita kayak emang betul-betul dianggap dan dimuliakan di Uni Muda. Bener, banyak banget ya. Kalau misalnya, kalau untuk nanya kemana aja. Contohnya kayak di Vihara. Udah tuh Pulau Arar. Terutama Raja Empat sih. Udah kayak, wah keren sih. Raja Empat. Ya, pastinya ke Misol, Raja Empat sih. Di mana ada apa nih? Di sana kami mengunjungi Gua Keramat. Gua Keramat 1 dan Gua Keramat 2. Nah, setelah itu juga kami mengunjungi Puncak Love. Pantai Pasir Putih. Rumah etnik Papua. Terus ke Hutan Sagu. Ke Vihara Buddha. Terus sampai yang di puncak acaranya itu kita di Misol, Raja Empat. Dari aku sih kemarin tuh, pertama tuh ke rumah etnik, buat papeda, tarian-tarian itu, belajar tarian Papua. Baru ke Raja Empat juga. Pulau Arar, Pulau Arar, Pulau Dom, Pulau... Yang paling berkesan di Raja Empat. Pertama, datang di sana sangat disambut dengan baik. Saya di sana itu di rumah Pak Arman. Sedikit cerita, kalau di rumah Pak Arman itu ada pokoknya rumah papan yang sangat sederhana. Tapi ketika sampai di sana, kayak kita disambut dengan baik, dihidangkan makanan, dihidangkan minuman, disuruh tidur. Ada yang memang disediakan tempat tidur juga, kayak terasa banget kekeluargaannya. Yang biasa kita ngelihat Lumba-Lumba itu hanya di TV, di sirkus. Ini saya ngelihat langsung, bahkan di samping saya itu Lumba-Lumbanya loncat-loncat gitu, menemani kita untuk beranjak ke pulau-pulau yang kita tuju gitu. Di Raja Empat itu sangat banyak, luas banget. Ada banyak batu karang yang indah, dan banyak-banyak tebing, banyak pulau, dan airnya itu sangat bersih gitu, sangat bernih banget. Alamnya sangat asri, sangat indah, sangat... Wah, nggak bisa didesikirin dengan kata-kata gitu loh. Kayak, mata itu bener-bener dimanjakan gitu dengan... Di Raja Empat. Di Raja Empat? Kalau disana tuh ada kontribusi sosial kan. Nah, disana tuh jadi kayak kontribusi sosialnya tuh main sama anak-anak kecil dari umur 5 sampai 10 tahun. Kayak main asik sih, keliling-keliling gitu. Kayak ayolah kita mengeksplor diri kita kemanapun itu, kayak jangan stup di itu-itu aja gitu. Coba mencoba hal-hal yang baru, keluar dari zona nyaman. Dan aku pun ke Papua ini awalnya iseng-iseng. Aku nggak diizink sama orang tuaku. Aku coba buat keluar, gimana sih rasanya mengeksplor diri di luar. Yang bukan kita nggak tahu, nggak ada saudara, nggak ada apa. Pokoknya nikmati hidup kita, jangan sampai stup di situ aja. Dan kalau di situ aja kayak pengalaman kita dapatnya apa gitu. Nah, kalau pesan-pesan saya untuk teman-teman khususnya, untuk semuanya. Jangan takut, jangan dengar apa kata orang. Ayo buktikan sendiri, jangan menjadi pembaca sejarah, tapi jadilah pelaku sejarah. Karena kamu akan hidup pada indahnya sejarah yang kamu ukir. Jadi jangan takut untuk ke Papua. Terus mereka ngasih jawabannya tuh kayak... Kalau untuk dasarnya-dasarnya tuh welcome banget ke anak-anak muda-anak mudanya. Astagfirullah anak muda-anak mudanya.